Halo semuanya, balik lagi sama gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin mainin game Rakuen. Dimana kayaknya hari ini gue pengen langsung samperin si Kisaburo deh. Mudah-mudahan bisa langsung ke problem-nya Kisaburo. Eh tapi kayaknya kan kita harus gitu ya, ngambil apa gitu, naga apa gitu gue lupa. Pokoknya kesitu dulu kayaknya sih. Abis kesitu baru, kemarin kita udah punya pickaxe kan. Karena itu kita bisa ngancurin batu ke tempat si naga itu. Berarti tugas dari T-Shopnya udah kelar. Dan mungkin bisa langsung ke Kisaburo mungkin ya, mudah-mudahan. Kita langsung masuk ke gamenya aja ya, yuk. Oke, udah masuk ke gamenya. Kita ke tempatnya si Kazuko. Itu harus keluar dulu ya berarti ya. Ini salah. Oh iya, kita punya beberapa marble ya sebelumnya. Kasih dulu atau enggak ya? Kayaknya nanti aja kali ya. Abis masalahnya Kisaburo kelar, baru gue ngasih marble ya. Kelerengnya ke si Su. Kita langsung coba Samperin Dimana ya tempatnya ini? Oke, kita bisa hancurin batu ini. Iya dah, langsung ngancurin aja lah. Tuh, naganya gitu. Wow. Ini tuh gue pikir lu main rock loh. Gue pikir, ya nyalain. Oke, kita mau ngobrol lu. Nah, dia sih bagus ya. Apa yang ngebawa lu ke tempat gue? Eh, kamu ke tempat aku. Izin. Wow. Apa yang kamu lihat, anak kecil? Maaf, maaf, maaf. Aku cuman kayak gak pernah liat naga beneran sebelumnya. Ya, itu kan karena kalian bukan dari tempat daerah simen. Kamu tuh bener-bener keliatan keren ya. Iya dong. Kasih tau bocah, apa yang pengen, apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu lakukan disini? Aku adalah water dragon, naga air. Jadi ya tugasku adalah untuk meregulasi. Regulasi tuh bahasa ini apa ya? Pokoknya ya kerjaannya berhubungan sama jalur air dan awan. Dia sedang menjaga semuanya tetap dalam kondisi yang seimbang. Dan juga make sure hutan si Morizora ya. Dapet air yang sesuai dengan air yang dibutuhkan lah. Terus, apa masuk dulu ya ke dalam? Tanya dulu deh. Kamu punya dragon ass? Ya, aku bisa bikin dragon ass. Kalau itu maksudmu? Soalnya kan aku juga naga kan. Cara buat ini gimana? Apakah susah? Oh, kamu udah banyak pertanyaan ya, bocah. Maaf. Gak apa. Dragon ass itu adalah produk yang terbuat dari Dragon Fire Alias, mungkin ini nafas kali ya. Dragon Breath kali ya. Nafas naga mungkin ya. Dan pastinya kita punya masing-masing jenis dari fire ya. Dan punya aku ini lebih ke S. Gak susah kalau ngelakuin ya. Tapi bikin apinya itu membutuhkan banyak konsentrasi sih. Dan elemen naturalnya elemen aslinya itu punya kuih itu kan air. Jadi ya harus tetap balance. Aku ngerti. Sayangnya kalau kamu belum nyadar ya segala sesuatu yang disini itu lagi gak seimbang akhir-akhir ini. Selain ada peningkatan energi negatif yang datang dari para info itu aku bisa ngerasain juga sesuatu tuh ngeblok menghalangi arus dari airnya. Jika sesuatu tidak dilakukan maka seluruh hutan mungkin akan dapat banyak masalah. Wow itu parah banget ya. Ya aku tau kan. Mungkin kamu bisa bantu untuk ngebersihin apapun yang ngehalangin air itu. dan kalau kami ngelakuin itu untuk kamu apakah kamu mau membuatkan beberapa dragon ass? Wah lu benar-benar eh wah kamu benar-benar butuh dragon ass ya ya? Ya ini untuk teman kami Kazuko dia bilang dia butuh itu untuk memekarkan bunganya. oh bener kah? Kazuko sih ngerti beberapa hal lah tentang per kebunan. Dia lagi berusaha untuk ini kan mengembangin Ikari Bana ya kan? Iya kok kamu tau? Soalnya bapakmu kan enggak dong. Iya soalnya naga tuh tau segalanya oke dan ya kalau kamu ngebersihin jalur airnya aku akan bikinin kamu beberapa dragon ass untuk Kazuko terima kasih ambilin nih kalau ada sesuatu yang ngeblokin jalur airnya kamu bakalan bisa hajarnya pakai ini scale flint oke tapi hati-hati scale flint ini bisa menyebabkan reaksi yang sangat besar untuk bisa pergi ke tempat dimana air itu macet kamu bisa pergi ke pintu yang di atas sana oh untuk kita enggak ke pintu situ dulu ya good luck disini ada apa cek-cek dulu ya ini tuh sini oke oke kayaknya sih gue tau ya kayaknya pernah lihat jadi kita gak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi kalau mau pindah-pindah tempat oke oh ini bukan jalan turun jalan turunnya adalah yang ini ini ada turun lagi ini eh bukan oke info oh ini yang itu ya nah ini ini macet nih kok gak kok gak jari-jari apa-apa lari untung hampir aja kerja yang bagus udah nih udah nih seler oke oke Yeay kita berhasil melakukannya Iya sumberku juga Ngabarin kalo Kerjaannya udah kelar Iya kita udah ngelakuinnya Bener ada batu yang ngeblok Jalur airnya Dan kita udah membersihkan semuanya Impressive Well sekarang udah Normal semuanya Aku rasa aku harus Memenuhi kesepakatan kita Bentar One moment please Well then here you go Oke kita dapet Dragon S ya Langsung kasih ke Kazuko ya Untuk ngembangin bunganya Langsung ke potensial Yang terbesar Ini bener-bener berarti banget Buat dia Kalo kamu tau Kas tau aku bocah Apakah kamu tau Kenapa Kazuko lagi Pengen Menumbuhkan Hikaribana Gak gitu Yakin tau sih Jadi di hutan ini Hikaribana itu adalah Simbol dari cinta Yang sangat luar biasa Mereka pada bilang Kalo Hikaribana tuh Punya power Untuk ngebawa Orang yang dicintainya itu Menjadi satu Untuk menyembuhkan Untuk bonding Untuk lebih dekat Untuk membantu Menemukan orang-orang Yang lagi hilang Atau tersesat mungkin Ya mungkin Kazuko lagi Coba Untuk ngingetin Suaminya itu Tentang Cinta mereka Ya karena Dia merasa Kalo suaminya itu Udah ngelupain Istrinya ini Dia belum ngelupain Kazuko kok Kisaburo Nyebutin namanya kok Setiap saat Iya Tapi kan Si Kazuko Tau soal hal itu Mereka tuh Udah lama loh Nggak ngobrol Hah Mereka Nggak ngobrol Lama sekali Karena sakit Kisaburo itu loh Dia udah Dibikin Lemah Ingatannya Dia udah jadi Disoriented Dia nggak bisa Ngebedain Siang dan malam Udah gitu Ucapannya juga Nggak masuk akal Luar biasa sih Kalo dia bisa Bicara sama kamu Bocil Aku tau Aku tau Itulah kenapa Apa yang kamu lakukan ini Adalah hal yang Sangat mulia Membantu Menolong orang Lain yang Nggak bisa nolongin Diri mereka sendiri Dan mudah-mudahan Kamu bisa Mendapatkan jalan Kamu sendiri Untuk Meraih kebahagiaan Makasih Stormy Gila Kata-katanya Dalam banget ya Kita langsung Kasih Ke Kazuko Eh salah Oke Kita mulai Dari yang atas dulu ya We share your tea Kita udah Bagiin loh Tehnya Terus gimana Mantap semuanya Pokoknya Mereka suka Langsung Utusannya dateng Selamat dateng Dan Wah suatu kehormatan besar Lo bisa dapet Kunjungan dari Rupert Melady Demonsio Dia ngirimin Hadiah terbaik Untuk kamu Dia bener-bener suka Dengan sampel teh Yang Kamu berikan Kita bener-bener suka Semuanya Wah seneng banget Mereka ngeri itu Kalau misalkan Gak masalah Monsio itu Pengen Pengen pesen Dalam jumlah besar Di beberapa Minggu Kedepan Pastinya Gak apa-apa Aku akan Siap-siapin Semuanya Dan Kamu juga Dan kalian juga Disambut Untuk Datang Ke acara Teh sorenya Di Skyland Iya Kalau aku punya Waktu senggang Aku bakalan Join ke kalian semua Thank you Makasih banyak Untuk Bantuan kamu Sekarang aku Lebih percaya diri Temen-temen Di sekitar hutan ini Bakalan Lebih mengenal Rumah teh Midnight ini Oke Yang kedua Kita Gini We got the dragon S Kita udah dapet nih Dragon S nya Oh kamu udah dapet Makasih banyak lagi ya Kayak ini saatnya Untuk aku Ngedatengin Kisaburo Di Pemandian Air Panas Karena Berkat Dragon S ini Bisa ngebantu Mekarin Bunga Ikaribana Mungkin aku bisa Akhirnya Ngebawain ini Sebagai hadiah Kepada Kisaburo Oh pastinya Dia bakalan suka Sama hal ini Sebenernya Setelah dipikir-pikir Kenapa kita Nggak pergi Bareng-bareng aja Aku yakin juga Suami aku Bakalan Ngucapin Terima kasih Secara personal Untuk ngebantuin Toko ini Iya Itu Kedengaranya Jauh lebih bagus Oke yuk Pergi Wah Ada apa ya disini Loh Saburo hilang Oh Maga Kemana Dia pergi Saburo Wah Apakah kita akan Berkelana di air Dengan ember Tersebut Saburo Dimana kamu Aduh maaf banget Aku Harap sih Kita bisa Ngabisin waktu Bareng-bareng Sama Saburo Tapi Jujur aja Aku nggak tau Kemana dia pergi Aku coba Cari dia dulu ya Jadi Santai aja Kalau kamu Mau kemana aja Mau pergi kemanapun Makasih sekali lagi Hmm Oh Ada pintu Mah Liat Wah Ini dia nih Kayaknya ini Kisah asli Daripada Saburo itu sendiri Kalian Wah Kamu Ketemu Pintu lainnya Kemana ya Pintu itu Mengarah Hmm Hanya Satu cara Untuk Mengetahuinya Oke Kita pergi Kedalam Mudah-mudahan Storynya sih Mudah-mudahan Ngenak ya Mudah-mudahan Eh Mau kita jadi Si Kazuko Oke Hmm Ngobrol-ngobrol Dulu kali ya Pagi Kazuko Kalau kamu cari Suami kamu Dia ada di ruangan sana Halo Kazuko Makasih udah Nemenin aku gambar Waktu itu Benar-benar Fun banget Oke Kita bisa kemari Kayaknya aku Nggak harus Kesitu Oke Kita ngobrol Sama dokter Ini Kok Nggak bisa Dipencet-pencet Ya tadi Halo Kazuko Senang melihatmu lagi Krimpah Fomate Buatan kamu Yang Kamu bawa Terakhir Benar-benar Rasanya luar biasa Banget Oke Dia bisa Masak Kayak bisa Bikin kue Ini ada Petugas Sifri Dan Kazuko Tips yang Kamu berikan Benar-benar Berjalan loh Berfungsi Berguna Pohon lemon Kecilku Sekarang udah Jauh lebih Sehat Oh iya Kamu lagi Nyari Kisaburo Kayaknya Dia disana deh Ini ruangan Dia kan Ini kita Nggak bisa Kesitu Oke Jalan sendiri Kisaburo Kamu bisa Kasih tau Tahun berapa ini Aku nggak punya Waktu Untuk hal ini Aku harus Ngurusin order ini Sebelum Supervisor ku Kembali Kisaburo Aku mau Kau fokus Sama suara aku Bisa nggak Kamu kasih tau Dimana Kamu sekarang Pertanyaan Macem apa itu Aku harus Ngebenerin Kabel-kabel listrik Ini Oke kita Diam-diam Ternyata Kayaknya kita Harus Lakuin Beberapa tes Lagi nih Aku akan Urusin ke Lab ya Siang ini Oke Kedengarannya Baik Apa kalian Akan tetap Ngambilin Alat-alatku Ini Oke kita Cek-cek Dulu Ada Barang-barangnya Dia ya Toilet Masih belum Bisa dibuka Blot Sample Termometer Ini masih Sama Oke kita Ngomong Halo sayang Aku bawain kamu Beberapa Snack Favorit Kamu nih Kayak bisa Ngebantu Siapa Kamu Orang asing Yang harusnya Nggak ada disini Ini tuh Berbahaya Atau nggak Oh Kisaburo Ini aku Istri kamu Kazuko Apa supervisor Ngirim kamu Kesini Apakah kamu Untuk menggantikan Sif malam Kisaburo Apakah kamu Ingat Bunga ini Nggak ada Waktu buat Hal-hal Kayak ginian Kalau saya Nggak bisa Nghidupin Powernya Lagi Bos itu Bakalan marah Kamu bener-bener Nggak ingat kan Penggalan-penggalan Dari memori Ini aslinya Gede juga Hey Kisaburo Kamu Sering dateng Akhir-akhir ini Oke Ini masih muda Kayaknya Oh Ini Senyum Kisaburo Aku cuman Bener-bener Suka Bahkan sama Rotinya Hah Bener Yakin Ya Terserah Apa kata Lalu Nganakazuko Dessert ini Bener-bener Enak Makasih Kasih tau ya Kalau butuh sesuatu Eh Stop it Nobu Dia bakal Ngedenger Kamu Well Apa yang Kamu tunggu lagi Sana Ngobrol sama Dia Iya Iya Gue kesana Gue kesana Halo Halo Kisaburo Kasuko Oh Aku gak tau Kalau kamu kerja hari ini Oh Kita punya yang baru loh Ada Red bean Manju Manju Kacang merah Kalau kamu Pengen coba Oh Aku pengen banget Bisa buruk Oh iya Maaf Aku cuman Aku cuman Aku bawa kamu hadiah Oh Hadiah Oh Kamu baik banget Oke Tutup mata kamu deh Oke Sekarang kamu bisa buka Oh Kisaburo Cantik banget Iya Bunga yang cantik Untuk Wanita yang cantik Smooth Oke Oh enggak Aku gak kayak gitu kok So smooth Diledekin Aku bener-bener Bener-bener Bermasuk Untuk Aku akan Ngebawain kamu Bunga Terus Sampai Kita berdua Udah Tua Dan Ubanan Dan Udah gak inget Apapun lagi Oke Apa bener Begitu Iya Aku yakin banget Soal itu Aduh Santai dikit lah Kazuko Laki-laki Malang itu tuh Tadi tuh Udah Mendar-mandir 20 menit Sebelum dia Akhirnya Mampir kemari Nobu Oh kasian banget Kamu pasti awes ya Aku bawain kamu teh ya Dan Bisa Aku gak bakalan Bilang Enggak sih Soal itu Kesaburo Makan malang Udah siap Iya iya Aku cuman lagi Naro ini Tanemanku Untuk istirahat dia Jadi kita bisa Punya waktu yang tenang deh Kasuko Aku tuh cuman Punya waktu Off Satu hari Tapi kamu tetep kerja Dengan sangat keras ya Di taman Apa yang kamu tanem Di sini Apakah itu Lobak Yang kamu dapet Dari Oh Apa kamu nanem Semua ini Wow Yup Bunga-bunga ini Kamu suka itu kan Bunga-bunga ini kan Bunga yang kamu Kasih ke aku Waktu aku kerja Di toko roti Oh Kisaburo Pastilah aku suka mereka kok Aku gak Nyangka Kamu bisa nginget ya Aku milik kamu Kazuko Aku selalu Aku selalu milik kamu Oke Sekarang mereka dua Udah tua ya Masih cantik aja ya Kazuko Bunganya udah Mekar lagi Oke Ini siapa Anak-anak ya Mah Kimiko Sama Apa kamu masih Di sini Oh Mah Pasti kamu capek Banget ya Mah Kamu harus pulang Ke rumah Dan Istirahat Dokter Bakalan Telepon kok Kalau sesuatu yang Arjen itu Terjadi Nggak Aku gak bakalan Pergi dari sini Ya paling gak Mama bisa Makan sesuatulah Ini Reiko Anaknya Kimiko Reiko Maknya Kazuko Bapaknya Kisaburo Oke Iya aku bakalan makan kok Kita bakalan ngurusin Beberapa Urusan Data-data lah Hyperwalk Yang dari Rumah sakit mungkin ya Mama Semuanya akan Baik-baik aja Ya mama tau Cuma Aku butuh Waktu Bersama dia Oke Telepon kita ya Kalau butuh sesuatu I will Oke Anaknya juga Suportif Si Kazukonya Juga bener-bener Suportif juga Maksudnya Mereka semua tuh Gak ada masalah ya Sama papanya Sebenernya Oh Kisaburo Wah ini Apakah masih ada Diri kamu Tersisa Disitu Jadi sih Kisaburo ini udah jadi Pribadi yang lain Kayaknya ini Harusnya kayak gini Kisaburo udah tua ya berarti Sayang aku bawain kamu air nih Terus di Kazukuro Insan ya itu ya Kamu udah kerja keras di taman ini Kisaburo Wah ada tumpah Kisaburo Kisaburo Kau bisa denger gak Kazuko Istirahat ya sayang Kayaknya bayi-bayi itu nangis deh Waktu ya ganti popok Hah apa Bayi-bayi itu kamu gak denger Sayang Bayi kita tuh udah pada Gede sekarang Oh Oh iya iya Semuanya udah gede Ya coba Istirahat ya Oke Mungkin ingatannya tuh Berhenti di ingatan yang Waktu dulu kayaknya sih ya Kisaburo Kisaburo dimana kamu Aduh Kisaburo apa yang terjadi Mereka semakin mendekati kita Siapa Kisaburo apa yang kamu lakukan Hei kamu Kenapa kamu masih disini Kita semua ini udah dipecat Pecat ya Atau apa ya Kita ini udah diusir Udah dibubarkan Kamu gak bisa liat kita tuh Lagi dalam penyerangan Kisaburo Ma ini tuh Ini tuh gak aman buat kamu juga Udah aku bakalan baik-baik aja Pergi sana Nyonya Kami tau kamu mau rawat suami kamu Tapi Saat ini Dia tuh Adalah ancaman buat kamu Aku gak takut sama suami aku sendiri Mah kamu gak bisa ngelakuin ini sendiri Mah Reko bener Papa tuh butuh Pengawasan yang Terus-terusan Ini tuh bener-bener terlalu Besar untuk mama Mama tuh Mama tuh kayaknya Gak bakal sanggup untuk hal ini Kata takasih Anaknya juga kah Atau Suami dari anak-anaknya Gue juga belum tau Ketika dia masih bisa Bicara sama aku Dia bilang Kalau dia makin buruk Dia lebih milih Untuk tetap tinggal di rumahnya Aku cuman pengen Ngehormatin keputusan tersebut Nah Aku gak masalah Untuk begadang semalaman Aku bisa nyiapin Semua makanan Sebelum itu semua Dan make sure untuk Mah Papa itu bahkan gak inget mama loh Maaf ma Ini tuh cuma Aku cuman bilang Sesuatu Yang lebih baik Untuk kalian Lebih baik tuh Papa gak disini Iya aku tau Kamu bener Oke Kita bisa pindahin Papa Besok pagi Bisa buro Gimana rasanya disana Di dalam pikiranmu Maksudku Apa kamu takut Apakah kamu merasakan Sakit Apa kamu masih inget Sesuatu tentang dirimu Ataupun tentang hidup kamu Sebelum semua ini terjadi Please Kas tau aku Kalau kamu inget sesuatu Apapun Ini aneh Seinget aku Pintu ini tuh Sebelumnya Udah ditutup Kasusku Oke Kemana dia Pergi Hmm No, aku harus nemuin dia Oke, berenang dia Oke, oh wow Kisaburo Oh, kisaburo aku bener-bener khawatir Aku tuh udah nyari kamu kemanapun Ya ampun, ya Tuhan Apa kamu yang nanem ini semua? Well, I... Yup Sama kayak dialog dia sebelumnya Oh, kisaburo Kamu suka gak? Pastilah aku suka Kenapa kisaburo kapa gitu ya? Wow Wow Diem aja Masuk nyanyi I have tried all my life to be just what you need Sometimes it may seem I'm a million miles away But my dear, I've been here And always will be old Oh, so sweet Itu lagu ketiga berarti ya? Ah, langsung nih Ya ampun Oke, batu ketiga udah nyala Aku bener-bener pengen ngucapin terima kasih banget buat kalian Segala sesuatunya tuh bener-bener udah cukup berat buat aku Tapi aku akan terus berusaha yang terbaik tiap harinya Di dunia teh kita tuh punya Ungkapan One time, one meeting Ini tuh setelah gue searching di internet One time, one meeting tuh dari pepatah Jepang kayaknya sih ya Gue sambil baca aja, sorry Namanya itu adalah Merujuk ke pada konsep dalam budaya teh Jepang Yaitu Ichigo Ichie Artinya tuh satu waktu, satu pertemuan Atau bisa disebut dengan Kesempatan hanya datang sekali dalam hidup Oke Iya, iya, iya Paham, paham, paham Oh disini dijelasin ternyata Basically this could be the first and the last time we ever meet The first and the last chance The first and the last moment Jadi tuh Ini bisa aja Pertama dan terakhir kali kita ketemu Pertama dan terakhir kalinya sebuah kesempatan Dan pertama dan terakhir kalinya sebuah momen Jadi ya Buat kesempatan atau apapun itu selalu yang terbaik Sebisa kamu Eh bentar deh Kenapa ada foto labels ya disitu ya Apa itu? Take care my friend Nanti deh gue pengen ngobrol nanti Ada pintu lagi Kemana ya pintu itu? Oh langsung dicek Padahal gue pengen keliling dulu sebenernya Oke si umak ya ini Pipa besar udah nyambung ke pipa kecil Pipa kecil udah nyambung ke saluran air besar Saluran air besar udah nyambung ke Hey guys Hai umak Benda apa itu? Oh maksud kamu ini Water pump Pompa air Digunakan untuk mengeringkan air Ketika Lantai di bawah Di hospital ini Banjir After the Ya kamu tau lah Ya Ada beberapa pompa kok sekitar sini Dan aku lagi berusaha nyari Kenapa kamu nyari itu? Aku suka kamu Bocil Jadi ya aku bakalan jujur aja ke kamu Kita sama-sama tau ya Ada sesuatu yang spesial tentang tempat ini Dan aku udah liat kamu tuh Nyiremin beberapa taneman Dan ngebuat taneman itu Tumbuh dengan besar Dengan cepat Terus aku juga liat kamu Ngobrol sama beruang Dan orang-orang air Water people Hah Kenapa kamu bisa tau? Ya semua Di dunia ini tuh semuanya berhubungan Kamu itu paham Soal ini Dan aku juga Alat ini Mungkin cuman keliatan kayak dia Cuman widot air aja ya Kenapa kamu ngecoba aja? Mungkin Itu bisa Ngebuka jalan baru Untuk kamu Ke sisi lain Umah Iya Bocil Kenapa kamu terus-terusan ngebantu aku? Bahkan setelah aku Setelah aku nuduh kamu ngelakuin hal-hal buruk Wah Bocil aku gak bakal nyalain kamu lah Soal itu Aku juga bakalan mikir kayak gitu Kalau aku jadi kamu Kita semua tuh udah dikasih challenge Kadang-kadang Kadang-kadang Ketika kita lagi kerja ya Jalan kita tuh saling bertabrakan dengan yang lainnya Yang juga lagi ngerjain Jalan setertentu Kita sebenernya tuh Lagi saling tolong-menolong lah Lebih daripada yang kamu tau Oke ini waktunya aku untuk pergi dari sini Karena waktuku udah tinggal sedikit lagi Tapi kamu tetep bertahan disini ya Oke Oke Gue jadi curiga Apa sih Umah ini sebenernya juga pasien Oke gue pengen coba balik dulu Gue pengen ngecek Pengen ngecek tempat ini dulu Habis itu kita closingnya Oke ini masih sama Gue pengen cekin ini Ini bukan anak ya loh Ini juga puci Tadi ya gue pikir tuh Cerita mereka berhubungan sama binatang Atau apa gitu Karena Dogi peliharaannya Meninggal Terus Si kisah burunya kesel gitu loh Gue pikir ya Pas awal Ternyata tidak seperti itu Ada tanaman baru disini Ya sepertinya Tidak ada yang bisa kita lakukan Selain keluar dari sini Dan Gue balik dulu ke tempat sebelumnya Tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan disini Jadi Video gue akhirin disini dulu Ternyata story ketiga Tidak terlalu gimana-gimana banget Ya tetap sweet sih Lagi-lagi kan Cerita pertama itu si siapa Gemma sama Winston ya Kalau gak salah ya Menurut gue masih jauh lebih bagus Daripada cerita yang ketiga ini Romantismenya itu dapet Tapi dua-duanya sama-sama sweet sih Cuman gue belum bisa Paham gitu Tentang masalah kisah buru lagi Maksudnya Apa dia emang udah beneran inget Atau gimana gitu Pastinya semua ini sih ada hubungannya Sama penyakit yang dialami ya Karena gue gak tau apa penyakitnya ini Tapi gue dulu pernah Baca-baca atau denger gitu Soal penyakit kayak gini Di mana ingatan lo tuh Berhenti di umur sekian gitu Padahal umurnya Umur lo disini Pengalaman lo sampe sini Tapi Begitu lo kena penyakit ini tuh Segala ingatan lo itu Cuman sampe sini doang Lo cuman bisa nginget sampe sini Nah itu gue lupa penyakit apa Mungkin itu yang dialami sama si Kisah Boro Dan mungkin kalo kita keluar nanti Juga dapet penjelasannya Gue juga belum tau Tapi itu semua kita sambung Di video selanjutnya aja ya Untuk sekarang Gue udahin dulu Thank you banget udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax